Rakin gitu karena kita nggak mau tinggal diam kalau kayak gini Insya Allah kita pokoknya dukung semua ngedoain biar masalah cepat kelar Bang Adi juga bisa maju terus sukses terus gitu Bang Adi Iya jadi pokoknya sih kesimpulannya Ormas Gardek nih kan pengen bikin takdik akbarnya rutin gitu kita ngadain tuh biasa di lapangan blokas kalau datang bisa sekitaran kurang lebih bisa sampai seribu orang lah gitu anggotanya sih acara sendiri dari jam 3 siang sampai 10.00 diusahain dong sampai keadaan kalau kita kan udah dukung kita kan juga dukung acara kita kan buat takdik akbar juga jadi kira-kira gimana nih kita yang bener-bener nih formasi kita banget Bang Adi ada nih bisa-bisain harusnya tapi Bang Adi terus terang aja nih ini kan namanya kan acara sosial begini ya begitu-begitu dah kita saling bantu dan pokoknya kita support Bang Adi kapan Bang Adi kalau butuh ada acara infotainment nih kalau kita bisa dihendang Gardek kita semuanya bawa umbul-umbul semua pokoknya Bang Adi dah anggotanya kita kebetulan sekarang udah ada sekitar 500 orang ya kan namanya kita Ormas Baru baru setengah tahun Jumat ini abang kira-kira bisa kaget nih schedule nya karena kita kan mau masukin nama Bang Adi bentar kan di flyer di poster-poster namanya Bang Adi maksudnya Bang Adi kan mau dicetak menjauh entang-entang kita nggak ada duitnya nih kita di nomor 2-in Bang jadi gimana kan kita support Abang emm emang bisa iya kalau Jumat besok tuh bisa oh bisa Bang pokoknya Abang dateng aja Abang dateng aja ini publik akbar gimana sih Bang ya Abang ngertiin diri kan acaranya kumpulnya Insya Allah kalau bisa jam 1 siang udah di blokos pengennya si Bang Adi nanti ikut ceramah ceramah buat anak-anak lah gimana biar nampak wawasan hati-hati sama rayuan orang tidak terdirumus ke dalam lubang-lubang sayton gitu loh karena kan gampang sekarang gampang sayton berkeliaran tanpa wujud kita soal Jumat bareng abis itu dilanjutin gitu loh iya 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 di jam jam 1 ya iya nama Abang dikeluarin langsung nih Bang emm mampet foto ya nanti kita minta mbak Jana foto terbaru Abang dah iya udah nanti siapin boconnya deh Bang Adi bisa sekalian ajak temen lu gak yang si Arya Demi iya boleh 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 ajak ganteng ngomong sama Arya Din di Spanduk saya tulis Adi Bung Selamat sama Arya Demi iya nah pengisi acara kan penting kalau kan agak ada-agak ada mumpul orang-orang ada artis Bang Adi ha? ntar dia Arya iya anak-anak minta tolong kalau Bang Adi cerita dikit nanti ya mengenai kemarin kasus lo di infotemen yang bisa kagalan terpanggung kalau rame mampet ngelirin lu bisa mendingin cerita di kancil daripada sifatnya Bang Adi tuh sombong banget jadinya orangnya kita minta Bang Adi ini cerita-cerita kalau layang aja deh gitu nanti kalau bayaran urusannya begini saya memang gak banyak sih kita keluarin ya namanya solidaritas solidaritas aja deh sama Ormas gitu ya iya makanya Bang Adi juga lagi naik daun lagi gara-gara siang juga gitu kan jadi kita perlu berterima kasih sama-sama lah iya lah women solution ya iya yang kalau kita lihat di TV kan Bang Adi ini kelihatannya agak lebay gitu ya agak terlebih karena kan kayaknya kayaknya kalem-kalem aja iya 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 bilang lagi kira-kira sekarang mau bebank berapa gitu jambang בה pokoknya ini saya sama satu lagi bisa kak bawah piano ya ya bang Adi yang sering main piano bang Adi MS kan ini emang ini tuh Pak Adi MS ini juga nih berarti salah orang bukan ademis ya kalau gitu nanti acara di pindahannya ke Transil Jules tadi paling bikin emosi atau bikin aduh nih orang ngebelin banget pada saat berkawin apa ya Pertama kayaknya ngotot banget mau ngedukung ya kalau kecuali nggak dikasih ngedukung kita ngomong-ngomongin kecayaan begitu tapi yang pasti kami tim Uppsala mendoakan biar masalahnya cepat selesai biar ada masalah-masalah kayak gini lagi dan Bang Adi bisa kembali berkarya Uppsala block kiss empty Hai Hai